Halo guys, salam produktif! Kembali lagi dengan aku Jessica yang seperti biasa akan menemani kalian semua selama kurang lebih 10 menit ke depan untuk membahas putar hal yang banyak menjadi pertanyaan kalian nih. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kalian apa kabar dulu nih sob? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kali ini aku akan membahas informasi buat kamu yang penasaran alasan mengapa profesi PNS menjadi profesi idaman hingga saat ini. Nah, supaya waktu kamu gak terbuang percuma, mending langsung simak penjelasannya ya. Check this out! Hayo, siapa nih di antara kalian semua yang pernah atau sedang bersiap untuk menjalani tes CPNS? PNS atau Pegawai Negeri Sipil adalah profesi yang tugas utamanya adalah untuk melayani masyarakat sob. Tak salah rasanya apabila menyebut profesi ini sebagai profesi dambaan bagi banyak orang. Bagaimana tidak? Setiap tahun, profesi ini pasti selalu ada peminatnya di Indonesia. Mulai dari yang baru lulus hingga yang sudah punya pekerjaan. Angkanya pun terus meningkat setiap tahunnya hingga seleksi CPNS ini dikenal memiliki tingkat persaingan yang tinggi loh sob. Bahkan tak jarang, banyak yang rela berkali-kali mendaftar kembali jika mengalami kegagalan pada saat seleksi. Sebenarnya, ada apa sih dengan profesi ini? Kenapa banyak orang yang begitu menyikinkannya ya? Kali ini, TSKS sudah menangkum jawabannya khusus buat kamu nih sob. Yang pertama, menjadi PNS berarti kamu memiliki peluang besar untuk hidup sejahtera. Salah satu faktor yang membuat profesi ini ideal di mata masyarakat adalah kesejahteraan hidup. Masyarakat menganggap profesi yang bisa didapatkan dengan mengikuti tes ini bisa menjadi jaminan kesejahteraan yang tinggi. Mengapa? Karena penghasilan yang diterima memang cukup menggiurkan nih sob. Selain mendapat gaji bulanan setiap tanggal 1, beberapa kementerian juga menyediakan tunjangan kinerja bagi para pegawainya loh. Nilainya bahkan bisa mencapai jutaan rupiah sampai ratusan juta rupiah tergantung jabatannya. Seperti laman resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN menjelaskan, nominal gaji ASN secara umum untuk kisaran golongan 1 berkisar antara 1,56 juta rupiah hingga 2,68 juta rupiah. Lalu golongan 2 berkisar antara 2 juta rupiah hingga 3,80 juta rupiah. Sementara golongan 3 berkisar antara 2,57 juta rupiah hingga 4,79 juta rupiah. Sedangkan golongan 4 berkisar antara 3 juta rupiah hingga 5,9 juta rupiah. Dan itu belum termasuk tunjangan yang diberikan. Selain itu, sebagai pegawai yang bekerja pada negara, PNS tidak terpengaruh dengan adanya perubahan pasar. Bahkan kondisi wabah seperti sekarang loh, Sok. Jadi pendapatannya tetap terjamin. Yang kedua, setelah pensiun, kamu masih akan tetap mendapatkan tunjangan. Alias setelah pensiun pun, kamu masih tetap mendapatkan gaji. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dalam pemberian dana pensiunan yang sebelumnya 75% dari gaji pokok menjadi fully funded, di mana skema tersebut hasil patungan dari para pegawai sebesar 75% dan dari negara 15%. Alias kamu akan diberi tunjangan 100%. Jumlah yang tertera tidak hanya dihitung dari gaji pokok saja, tapi termasuk juga tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Yang ketiga, kamu akan bebas dari PHK. Bukan seperti masyarakat yang bekerja di kantor, khususnya pabrik, ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK selalu membayangi. Salah satu keuntungan menjadi ASN adalah kamu aman dari pepuntusan harian kerja atau PHK oleh negara. Bahkan di dalam undang-undang PNS tidak ada aturan untuk PHK, namun akan diberhentikan jika memang tidak sesuai dengan undang-undang dan terkena kasus berat seperti kriminal dan lain-lain. Jadi selama kamu menonaikan tugasmu sesuai dengan aturan yang berlaku, kamu akan tetap aman dari PHK nih sob. Yang keempat, kamu akan memiliki jenjang karis yang jelas. Menjadi PNS berarti kesempatanmu untuk naik ke jenjang karir yang lebih baik selalu ada, apalagi jika didukung dengan kinerja dan pendidikan yang bagus nih sob. PNS bahkan juga akan mendapatkan kesempatan beasiswa jika ingin melanjutkan pendidikan untuk menunjang kinerja untuk pemerintahan loh. Yang kelima, kamu akan memiliki berbagai kesempatan untuk mencoba hal baru. Jangan salah sob, menjadi PNS justru bisa membuat kamu membuka kesempatan lain untuk mencoba hal baru, seperti berwirausaha atau freelance. Waktu kerja yang jelas dan tidak terlalu padat membuat para pegawai negeri sipil masih memiliki waktu luang di akhir pekan untuk mengembangkan usaha atau menambah penghasilan. Nah, itu dia beberapa alasan dibalik tingginya peminat profesi PNS di Indonesia. Kebanyakan memang karena alasan finansial. Dengan berbagai kelebihan yang diberikan, tak heran jika profesi ini menjadi profesi yang ideal di mata masyarakat hingga saat ini. Tapi karena tingginya minat, kamu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menghadapi seleksinya sob. Kamu akan melewati berbagai tes seperti tes CAT, tes kesehatan jasmani dan rohani, serta bebas narkoba. Hasil kinerja dan perilaku selama menjadi CPNS pun menjadi penilaian, hingga ke tahapan terakhir, yaitu mengucapkan sumpah janji PNS. Nah, gimana nih kamu berminat untuk mengikuti seleksi CPNS tahun ini sob? Oke sob, itu dia sedikit pembahasan singkat kita mengenai alasan mengapa PNS menjadi profesi yang diminati hingga saat ini. Terima kasih ya, sudah mau menyimak sampai habis. Buat kalian yang memiliki pertanyaan seputar apa aja, boleh banget nih komen di kolom komentar. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas bareng-bareng nih. See you! Sub indo by broth3rmax